Halo, ketemu lagi di channel aku Wendika Yuda. Di video kali ini aku mau cerita atau memberikan informasi mengenai hal-hal yang bikin aku betah tinggal di Qatar. Yang sebelumnya aku pernah bikin vlog mengenai, gak betah nih tinggal di Qatar. Nah sekarang aku bikin vlog yang aku saat ini merasa nyaman tinggal di Qatar itu karena apa aja. Dan juga di vlog-vlog aku sebelumnya, seperti di vlog biaya hidup tinggal di Qatar, Itu juga sudah pernah sih ada beberapa poin yang sudah pernah aku bahas. Jadi kalian bisa lihat lagi di sana di vlog aku sebelumnya. Oke, kita mulai ya. Yang pertama adalah negara-negara. Negara Qatar adalah negara kedua di dunia yang paling aman. Dan pada tahun 2021 kemarin, dari risetnya Numbeo, Global Data, Qatar adalah the second safe country in the world. Jadi memang cukup nyaman sih tinggal di sini. Dan pengalaman aku pun pada saat aku berpergian sendirian, itu di luar rumah, pada saat berjalan kaki atau ke suatu tempat. Di sini sama sekali tidak ada perasaan khawatir atau perasaan was-was sebagai seorang perempuan gitu ya. Untuk tinggal di sini ataupun untuk berpergian sendirian itu cukup relatif nyaman sekali. Jadi di Qatar juga dinobatkan ranking nomor 8, the best for expat woman. Jadi memang kalau untuk expat-expat perempuan, di sini memang cukup nyaman sih untuk tinggal di negara Qatar ini. Dan juga di sini low kriminalitas, sangat jarang kriminal. Mungkin ada beberapa kriminal, tapi masih tergolong sangat jarang sekali. Bahkan banyak sekali ada video-video yang tersebar di TikTok atau di Reel yang mungkin kalian pernah lihat. Jadi di sini kita pergi tanpa mengunci pintu pun aman, gak ada pencuri di sini. Dan ini juga kebetulan pengalaman aku sih. Kita lupa untuk mengunci pintu rumah pada saat berpergian dan pada saat pulang kaget kunci pintu rumahnya di depan pintu. Kita udah panik duluan gitu dan ternyata emang tidak ada apa-apa gitu di sini. Salah satu contoh pengalaman aku yang aku rasain sih. Jadi di sini memang cukup nyaman. Kemudian juga di sini banyak sekali mobil diparkir di pinggir jalan gitu. Dan aman-aman aja gitu, gak ada kaca spion yang hilang. Ataupun mobil dirusak gitu, terus di sini sama sekali gak ada gitu. Jadi memang low kriminalitas ya gitu. Kemudian yang kedua adalah di sini tidak ada pajak sama sekali. Seperti yang pernah aku ceritakan di vlog aku sebelumnya tentang berapa gaji di Qatar. Pada saat kita menerima gaji pun gaji kita utuh ya, tidak ada pajak penghasilan sama sekali. Kemudian untuk pajak-pajak lain pun di sini juga tidak ada. Termasuk kayak misalnya aku beli makanan atau aku beli barang di supermarket atau di mall. Itu harganya sesuai dengan yang tertera barang yang kita beli. Jadi tidak ada tambahan-tambahan teks apapun. Kayak misalnya ini ya. Aku baru order KFC dan totalnya adalah Rp50. Dan yang kita bayar adalah Rp50. Sama sekali gak ada teks sama sekali ya. Jadi di sini tidak ada pajak apapun. Bahkan untuk pajak kendaraan pun di sini tidak ada gitu. Kalau di Indonesia kan ada kayak kita harus bayar pajak tiap tahun. Tapi di sini tidak ada pajak sama sekali. Kita hanya membayar inspection kendaraan gitu. Jadi kalau di Indonesia mungkin kayak KIR kali ya gitu. Jadi menguji kelayakan teknis kendaraan. Jadi di Qatar itu ada beberapa distrik. Pusat ibu kotanya ada di Doha. Kemudian ada beberapa kota kecil di sekitar Qatar gitu. Seperti Al-Wakra, Al-Kor. Dan untuk menuju Al-Wakra atau Al-Akor itu kita harus melewati highway route. Kalau di Indonesia mungkin namanya adalah jalan tol. Nah untuk melewati jalan tol itu di sini tidak ada bayar apapun. Dan kemudian juga biaya parkir gak ada di sini. Mungkin ada hanya beberapa mall city center yang aku tahu ya. City center memang ada biaya parkir. Tapi hanya di mall itu aja gitu. Di mall-mall lainnya itu tidak ada biaya parkir sama sekali. Ataupun di tempat-tempat restoran atau di tempat-tempat umum lainnya. Jadi di sini gak ada biaya parkir dan gak ada tukang parkir. Jadi di sini lumayan irit sih. Tidak ada biaya tol, tidak ada biaya parkir gitu. Dan bensin pun murah ya di sini gitu. Kemudian yang ketiga adalah di sini banyak sekali taman. Museo atau tempat-tempat hiburan lainnya yang gratis ya. Dan di sini juga ada event-event exhibition ataupun ada acara hiburan gitu. Itu pun juga gratis di sini. Memang negaranya sangat kecil dan mungkin membosankan. Tapi karena banyak sekali berbagai alternatif tempat hiburan ataupun ada event hiburan yang gratis. Jadi mungkin bikin kita getah gitu tinggal di sini. Jadi kayak banyak sekali taman-taman gitu yang gratis dan bagus di sini gitu. Ada Oksigen Park, ada Mia Park, ada Aspire Park, ada Lucille Park. Jadi setiap distrik itu selalu ada taman gitu di sini gitu. Apalagi kalau pada saat musim dingin ya, kita bisa jalan-jalan di taman. Kita bisa jogging di situ. Kan di area taman pun selalu dilengkapi dengan playground anak-anak gitu. Jadi kita nggak merasa perlu bingung gitu mengajak jalan anak-anak kemana lagi gitu. Kemudian juga museum. Museum di sini kalau untuk resident itu gratis ya. Dan alternatif hiburan juga untuk weekend gitu. Kalau kita pengen jalan-jalan ke museum gitu. Kemudian juga di sini banyak sekali mall. Sangat banyak sekali mall. Dan bahkan di setiap titik kota itu ada mall-mall baru, baru buka gitu. Dan mall-mall itu tuh di sini sangat bagus-bagus sekali dan sangat besar gitu. Jadi kita nggak ada bosannya sih sebenarnya kalau weekend gitu. Kita mau pergi kemana tuh banyak sekali alternatif pilihan hiburan di sini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Makanan dari seluruh dunia ada di Qatar. Jadi kita mau makan Japanese gitu. Kita mau makan ramen atau kita mau makan Korean food. Atau kita mau makan Chinese food. Atau kita mau makan makanan ala Western. Ataupun kita mau makan makanan ala-ala Timur Tengah. Kayak kebab atau biryani, nasi biryani. Di sini ada semua gitu dan sangat mudah untuk kita beli. Ada di mana-mana gitu. Di Talabad juga ada. Atau bahkan di restoran-restoran di deket-deket apartemen tuh juga pasti bervariasi jenis makanannya. Nggak cuma makanan ASEAN gitu. Di sini pasti juga ada makanan Timur Tengah juga. Ada makanan Western juga gitu. Jadi kalau soal makanan, di sini relatif mudah sih. Itu yang bikin betar juga sih. Jadi soal makanan kita gampang ya gitu. Jadi tidak melulu harus makanan Indonesia. Karena makanan-makanan yang dari luar Indonesia pun bahkan justru relatif lebih murah daripada makanan Indonesia. Kayak misalnya nasi goreng. Nasi goreng kalau di restoran Indonesia mungkin sekitar 20-25 real. 80.000 sampai 100.000 rupiah kalau dirupiahin ya. Dan itu pun porsinya sangat kecil. Tetapi kalau kita beli nasi goreng di restoran Sri Lanka atau restoran India. Mereka juga menu-nya namanya nasi goreng loh. Nasi goreng itu harganya mungkin relatif lebih murah gitu. Jadi mungkin sekitar 15 real. Itu sekitar 60.000 dan itu sudah enak. Dan banyak banget porsinya. Jadi porsinya porsi besar. Sebenarnya kita nggak perlu bingung sih. Mungkin hanya di tahun-tahun pertama aja gitu. Kayaknya kalau nggak makan-makanan Indonesia nggak afdol gitu. Kayak kurang enak. Tapi lama-lama juga terbiasa. Dan bahkan jauh lebih murah gitu. Kalau kita makan-makanan non-Indonesia. Kayak tadi nasi goreng. Kemudian juga ada makanan Turki. Jadi kayak grill ayam bakar. Mungkin kalau di restoran Indonesia ayam bakar itu harganya sekitar 30 real ya. 120.000 itu hanya satu potong misalnya kayak gitu. Tapi kalau di Turki, Turki restoran gitu. Grill chicken itu gede banget ya. Mungkin separuh ayam. Itu harganya cuma 15 real gitu. Dan itu cukup enak. Dan selain itu juga di sini mudah sekali menemukan rempah-rempah yang hampir sama dengan Indonesia. Di sini juga ada kayak ada cengkeh. Ada kayu manis. Ada kayak kunyit. Nggak berbeda jauh sih dengan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita misalnya ingin masak yang berbumbu. Seperti gulai. Atau bahkan pengen masak sambal goreng ati. Di sini tuh komplit rempah-rempahnya. Macam-macam rempah-rempahnya sudah komplit di sini. Karena di sini banyak sekali orang India. Jadi rempah-rempah ini cukup sangat mudah ditemukan di beberapa supermarket kecil. Kemudian yang kelima adalah tidak ada rasis atau diskriminasi sama sekali di Qatar. Jadi seperti di video aku sebelumnya. Tentang berapa sih gaji di Qatar. Yang video aku, vlog aku yang sebelumnya ini. Aku pernah membahas ya bahwa di sini pun tidak ada diskriminasi atau ras apapun mengenai soal gaji. Di dalam kehidupan sehari-hari pun di sini nggak ada rasis sama sekali. Nggak ada diskriminasi sama sekali. Kita mau ASEAN. Kita mau orang Arab. Kita mau bulek. Di sini tidak ada perbedaan sama sekali. Di tempat umum pun kita nggak pernah dianggap rendah atau diremehkan atau dicibir. Mungkin salah satu faktornya adalah karena hampir 88% populasi yang ada di Qatar adalah ekspat. Jadi berbagai belahan dunia tinggal di sini. Itulah yang membuat kita di sini merasa jadi sama aja dan tidak ada perbedaan ras ataupun perbedaan diskriminasi dari negara mana. Kemudian yang keenam adalah komunikasi di sini hampir 90% menggunakan bahasa Inggris. Karena tadi yang aku sebutkan ya, populasi di sini 88%nya adalah ekspat. Kebanyakan mereka di area publik, di manapun itu kebanyakan berbahasa Inggris. Jadi itu yang bikin aku merasa mudah adaptasi. Orang Katarinya pun di sini pasti bisa berbahasa Inggris. Karena kalau kita berbelanja di supermarket atau kita belanja di mall, itu semua karyawannya ekspat. Jadi ya mau nggak mau Katarinya pun harus bisa berbahasa Inggris gitu ya. Karena untuk berkomunikasi dengan mereka. Karena Katarinya di sini populasinya hanya 12%. Jadi ya mereka tidak akan bekerja di area-area publik itu kan. Jadi mau nggak mau mereka juga harus beradaptasi dengan pendatang-pendatang itu menggunakan bahasa Inggris. Komunikasi di area publik, di rumah sakit, di mall, di supermarket. Ataupun di tempat umum lainnya, itu pasti berbahasa Inggris. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati setuju adalah mengenai transportasi yang bikin betah aku tinggal di Qatar adalah transportasi di Qatar sangat mudah sekali artinya banyak berbagai pilihan transportasi ini juga pernah aku bahas di vlog aku sebelumnya diberapa sih biaya hidup di Qatar ini pernah aku bahas mengenai transportasi sangat nyaman sih kalau transportasi itu gampang kita peroleh ya gampang kita jangkau gitu jadi sangat nyaman sih kalau kita tinggal di suatu tempat dan transportasi itu begitu mudah kita dapatkan naik taksi disini sangat gampang sekali dan banyak sekali alternatif pilihan pilihannya gitu ya gak hanya Uber disini ada namanya Karwa taksi, ada namanya Karim ada beberapa pilihan sih kalau kita mau naik taksi online dan itu pun tarifnya juga gak relatif mahal bahkan menurut riset harga taksi online di Qatar itu sangat relatif lebih murah jadi tidak terlalu mahal jadi antara jarak 0 sampai 30 meter kita hanya perlu membayar 8 real atau sekitar 32 ribu jadi gak mahal kan ya gitu dan itu juga kalau misalnya kita order pun juga gak terlalu lama gitu paling lama 5 menit atau 10 menit 10 menit pun kita bisa cancel ya jadi disini sangat mudah sih untuk transportasi kemudian pilihan transportasi yang lain adalah metro train jadi di kota Doha ini di setiap titik distrik itu sudah ada stasiun metro dan disini ada 3 line metro gold line, red line, dan green line kalau kita mau bepergian pun kita bisa menggunakan metro train itu dengan sangat mudah harga per tripnya aja itu hanya 2 real atau sekitar 8 ribu rupiah itu kita sudah bisa bepergian dari satu-satu stasiun ke stasiun yang paling ujung dalam satu jalur ya dalam satu jalur red line misalnya itu kita hanya membayar sekitar 8 ribu rupiah dan itu cukup murah dan cukup nyaman sekali keretanya dan di dalam kereta pun kita juga dibedakan nih antara kereta yang gerbong family atau gerbong single kebanyakan kalau yang laki-laki sendiri itu mereka akan masuk ke dalam gerbong single kalau misalnya kita lagi sendirian perempuan kita bisa naik ke gerbong family dan itu cukup nyaman gerbongnya itu sih yang bikin kita gak perlu ribet gitu kalau kita mau bepergian di Qatar kemudian juga ada bus dan bus di Qatar itu baru aja diganti dengan bus-bus listrik ya jadi cukup nyaman juga gitu busnya disini dan bus-bus disini juga menjangkau di seluruh listrik di area Doha atau bahkan di luar Doha dan tarik bus pun harganya hanya 2 real yaitu sekitar 8 ribu rupiah dan itu kita bisa berpergian dari terminal 1 ke suatu tempat jadi tidak terlalu mahal juga sih untuk kita naik bus oh iya disini ada transportasi yang baru yaitu namanya tram jadi ini tram biasanya menghubungkan ke tempat-tempat rekreasi ada tram yang kalau kita mau kelusil seperti di video aku sebelumnya aku mau ke Vindom Mall nanti dari metro station kita bisa nyambung langsung naik tram dan tram itu gratis kalau kita punya metro train card ini untuk fasilitas tramputasi memang sangat-sangat relatif lebih murah dan nyaman sekali kemudian di education city pun juga ada tram kalau kita mau eksplor area education city ya kalau kita mau ke national museum library terus habis itu kita mau ke oxygen park di daerah education city itu juga ada tram dan itu tiketnya gratis selagi kita punya metro train card itu kemudian yang kedelapan atau hal yang terakhir adalah di Qatar untuk non muslim khususnya untuk perempuan atau wanita tidak harus menggunakan hijab padahal Qatar kenal dengan negara islamnya ya tapi ternyata di Qatar itu adalah negara islam yang liberal dan modern kita tidak diharuskan di tempat umum harus menggunakan hijab atau berabaya hanya memang ada peraturan-peraturan yang kita memang harus kopsopan ya untuk berpakaian di area publik khususnya untuk wanita ya itulah hal-hal yang bikin aku betah tinggal di Qatar mungkin berbeda banget dengan pikiran aku sebelum aku berangkat ke Qatar gitu bahwa awalnya aku berpikiran negara Qatar itu negara islam yang konvensional gitu ternyata tidak sama sekali bahkan disini adalah negara negara yang sangat modern dan liberal menurut standar negara islam di timur tengah dan kemudian juga toleransinya tinggi kemudian juga tidak ada diskriminasi yang paling bikin nyaman adalah disini adalah negaranya sangat aman sangat jarang kriminalitas jadi itulah yang bikin betah aku tinggal di Qatar kebayang ya jadi kayak berasa bukan tinggal di negara Arab karena sangat modern itu tadi oke terima kasih sudah menonton video aku kali ini jangan lupa tonton video-video aku sebelumnya mengenai Qatar mengenai tempat yang memang bagus untuk dikunjungin ataupun mengenai informasi-informasi mengenai Qatar dan kalian juga bisa lihat di vlog-vlog aku sebelumnya di Wenika Yuda sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe video channel aku di Wenika Yuda ya sampai ketemu di video aku berikutnya bye see you